Kisah tragis kembali dialami tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Seorang TKW asal Lumajang, Jawa Timur, tewas dibunuh di Mesir. Keluarga korban berharap pemerintah Indonesia mengusuh tuntas kasus ini. Suasana duka menyelimuti keluarga Winarti Binti Musyar di desa Yosowilangun, kecamatan Yosowilangun, Lumajang, Jawa Timur. Winarti adalah seorang TKW yang tewas dibunuh saat mengamankan harta milik majikannya di Mesir. Kabar tewasnya Winarti diketahui keluarga dari kantor kedutaan besar Indonesia di Mesir. Keluarga mengaku sangat terpukul atas kabar ini. Anak Winarti pun terancam putus kuliah karena sumber biaya selam ini ditanggung Winarti. Seminggu yang lalu. Seminggu yang apa yang dibicarakan? Cuma itu biaya kuliah, terus kalau minta uang ke Bibi suruh nyata, dikasih penghubungan. Cuma terus ngomongin kalau jangan terlalu memaksakan diri, enggak apa-apa. Mama lo enggak pernah memaksa-maksa, kalau mampunya segitu, ya segitu. Hingga kini pihak keluarga masih menunggu kepastian dari pemerintah Indonesia mengenai proses pemulangan jenazah Winarti. Keluarga berharap pemerintah mengusut tuntas kasus ini. Iya, masih nunggu. Saya minta, saya sebagai keluarga, sebagai adik, saya minta untuk semua pihak membantu dalam proses supaya jenazah kakak saya cepat-cepat dibawa pulang. Winarti Binti Musyar bekerja di luar negeri sejak 17 tahun lalu. Selama 10 tahun, dia bekerja di Kuwait dan 7 tahun di Cairo, Mesir. Status Winarti tidak terdaftar di kantor Dinas Tenaga Kerja Lumajang. Winarti diketahui berangkat melalui jasa penyalur TKI di Jakarta Barat. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET.